Bukunya Toto Dan basah kuyuk dan akhirnya gak bisa keluar lagi Ya menurut kesimpulannya Mas Toto lah Pilsafatnya untuk semua orang memang Semua orang harus kalau menurut gue Karena gini Meletakkan dasar berpikir itu menurut gue penting gitu Oke baiklah Teman-teman kita ketemu lagi di Kepo Buku untuk edisi kali ini Yang sudah lupa episode keberapa Atau edisi keberapa pokoknya kita bikin aja Daripada kita diprotes Daripada diprotes Dan sekarang kalau terbit terus jangan salah juga ya Awas loh kita udah terbit terus Karena pada dasarnya Kepo Buku itu kan sebenarnya Merekam obrolan kita Aja gitu loh Ini bukan acara podcast proper Yang ada opening ada closing Ada kesimpulan apalah segala Pokoknya kita bertiga ngobrolin Ada hubungannya dengan buku Kita rekam udah jadi itu Kepo Buku Dengerin deh gitu ya Syukur-syukur mau dengerin kita ngerumpi Kalau enggak yaudah gak apa-apa Kayaknya pesimis banget punya podcast Kita lah podcast acu-acu Acu-acu tapi butuh Alah 80-an banget Acu-acu tapi tolong didengarkan Acu-acu tapi tolong didengarkan Oke Masih seperti biasa dengan trio Kepo Buku Kami selalu berusaha untuk berprinsip All for one and one for all Kecuali kepepet Jadi itulah yang kadang-kadang membuat Kepo Buku Ketika salah satu gak bisa Yaudah lah mendingan gak usah ada Kecuali kepepetnya itu Kalau kita udah punya komitmen sama narasumber gitu kan Atau misalnya Toto tiba-tiba ada Project 3 bulan di Alaska Ya mau gak mau lah Nyari kepiting Nyari kepiting Kepiting Alaska Kepiting Alaska Oke So Masih bersama saya Rane Hafid Saya Stefan di Ambon Dan saya Herv Toto Eko Asik Ya ada yang berubah sih Sejak beberapa episode terakhir Kalau Biasanya kita bilang Tiga teman di tiga negara Sekarang tiga teman di dua negara Tiga kota Asik Karena saya sudah kembali ke Indonesia Tiga teman di tiga kota Steven di Ambon Rane di Republik Tangerang Tangerang Selatan Dan Toto di Singapura Tiga sejujurnya tetap Republik Tangerang Selatan Oke Tangerang Selatan Hari ini gue pengen tau Bukunya Toto nih kayaknya Buku gue Lu katanya udah nyiapin itu katanya catetan gitu Catetan Gini loh Nih Toto gue mau wakili teman-teman pendengar ya Ya Ben ya Siap 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 Bahwa Teman-teman pendengar itu selalu penasaran Pengen tau Bukunya Toto Karena pasti ada sesuatu yang unik dari situ Lu berpikiran seperti itu gak Steven? Iya banget Iya kan? Iya kan? Masa sih? Kalau menurut gue enggak Iya Karena tiba-tiba Lu hari ini buku ini Tiba-tiba besok Nah bukunya lain lagi Itu bukanya Steven Malah yang suka aneh-aneh begitu Kalau gue bukunya Gue merasa itu tuh Beneran to Kalau Steven tuh masih keliatan Ada benang merahnya Kayak sekarang Dia masih lagi suka sejarah gitu Kalau lu tiba-tiba loncat kesini Tiba-tiba jadi buku matematika Besoknya buku ini Buku Allah Buku matematika kan memang gue suka matematika Nah Apa nih? Cuma pokoknya udah gak sabaran pengen tau gitu Jadi lu buku apa? Oke Coba kita buktikan dengan melihat buku lu sekarang apa Gue beli buku ini tuh sebenarnya Yang ke Bukannya kedua ya Maksudnya Order yang kedua Jadi gini Gue tuh kan Punya kebiasaan Dan lu bertiga juga kali ya Gitu Nyari temen gue Kita kan punya kebiasaan sundoku Jadi gue tuh Seneng ketika Salah satu marketplace itu ternyata Ngimport buku dari Indo gitu Dari Indonesia gitu Selama ini kan susah gitu Jadi gue Ah udah aja sundoku Setiap kali ting-nong Ting-nong Istri gue langsung Pasti buku lagi ya Iya lah apalagi Gitu Pasal gue beli yang lain gitu kan Nah Buku ini tuh gue Awalnya gue tuh beli satu buku Dan gue sharing di grup kita gitu kan Salah satu bukunya Judulnya adalah Ihwal sesat pikir dan cacat logika Gue tuh kan Bentar Bentar Buat yang para penggemar Kepo buku dari episode pertama Pasti udah tau Gue tuh suka buku-buku tentang logika Oke Tentang Tentang Falasi Logical Apa sih namanya Apa sih Logical fallacy Kayak gitu-gitu Pokoknya Sesat berpikir deh gitu kan Nah terus beli buku ini Ternyata gue Jujur ya Jujur ya Fahrodin Faiz ini Terkenal banget kan Cuman tuh gue agak-agak lupa Saking banyaknya Baca buku Nah terus gue inget banget Stephen Kira-keren tuh Fahrodin Faiz Ya siapa sih dia Maaf ya pak Akhirnya gue search gitu Wah ternyata buku-buku dia banyak gitu Dan banyak tentang filsafat gitu kan Terus Tentang Islam juga banyak Kayak buku dia tentang Hermenutika Al-Quran gitu ada ya Tentang filsafat Akhirnya udah Yang kedua gue borong aja Terus semua buku-bukunya Ya ampun Jadi Buku yang lo mau cerita ini Apa judulnya tadi? Ulang-ulang Bentar Gue gak akan cerita buku Ihwal sesat pikir dan cacat logika Tapi ada satu buku Yang gue pengen sharing disini Yaitu bukunya Beliau yang Kumpulan tulisannya gak ya Tapi yang mau gue sharing itu adalah Judulnya Sebelum filsafat Kenapa lu ketawa? Gak apa Terus 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 Gue demen gue demen gue demen Sebelum filsafat Nah beliau itu kan Sebenernya ya Buat temen-temen yang mungkin Sama seperti gue Yang belum begitu mengenal Dokter Dokter Fahrodin Faiz ini Beliau itu kan sebenarnya Memperoleh gelar S1 Di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kemudian Melanjutkan yang sama juga S2 dan S3 Gitu kan Nah beliau ini adalah Dosen jurusan akhida Dan filsafat Islam Jadi beliau ini tuh Memang ahli filsafat Dan bukunya ini Buku yang lagi Gue baca ini Sebenarnya Adalah Kayaknya Kumpulan tulisan atau apa ya Yang Yang pasti adalah Hasil dari Yang namanya Ngaji filsafat Di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta Setiap Rabu Atau Malam Kamis Gitu Nah Kenapa gue Gue bahas sekarang Ketimbang yang Ihwal sesat pikir Dan cacat logika Menurut gue Ini Ini keren banget Gue kan memang Belakangan ini agak tertarik lagi Dengan filsafat Gitu kan ya Apa sih filsafat itu Gitu kan Kalau buat kita Kesannya filsafat itu Kan susah Bener gak sih Gak tau buat lo ya Tapi buat gue Ya Kenapa gue harus Tahu tentang filsafat Awalnya kan Kita ngomong masalah Filsafat untuk hidup Jadi Jadi Yang Yang dulu Apa Filosofi Terasnya Siapa tuh Henry Manampiring Ah betul Henry Manampiring Nah Dan akhirnya gue banyak baca Yang Lebih dalam lagi Dan tambah pusing lagi Gue baca filsafat ternyata ya Dan lo masih baca Masih Nah ternyata buku ini tuh Buku yang menurut gue Buku yang menurut gue Perlu dibaca Sama orang yang pengen Mendalami filsafat Makanya judulnya adalah Sebelum filsafat Gitu Jadi buku ini tuh Buat temen-temen Gue rekomendasikan banget Kalau pengen tau tentang filsafat Atau Pengen masuk jurusan filsafat Atau Sebelum terjun Lebih dalam ke filsafat Sebelum terjun Basah kuyuk Dan akhirnya gak bisa keluar lagi Sebelum terlabat gitu Baca aja buku ini Karena disini ya Buku ini tuh Menjelaskan apa sih Yang disebut filsafat Kenapa sih butuh filsafat Dan Kalaupun lo gak Mau baca Buku ini tuh Tebalnya Ada sekitar Tiga ratusan halaman Kurang gitu ya Lo baca Prolognya aja dulu deh Sebelum filsafat Atau sebuah pengantar Yang kata dia agak dipanjang-panjangkan Jadi tuh pengantar Disini tuh kayak Semacam dia bikin kayak FAQ Frequently asked questions Bisa aja kayak gini nih Kenapa sih orang perlu Belajar filsafat Itu kan pertanyaan Yang kadang-kadang Lo ngapain belajar filsafat Orang kan belajar matematika Belajar teknik Stephen belajar biologi Belajar komunikasi Semuanya seakan-akan Yang mau terapan gitu kan Belajar bisnis Terus ada orang belajar filsafat So Buat apa gitu Emang abis itu lo mau ngapain Gitu kan Misalnya kayak gitu Nah disini dijelasin gitu Frequently asked questions itu Misalnya untuk menguji hidup Dan yang paling pas Yang paling bagus menurut gue Orang butuh belajar filsafat itu Karena untuk Belajar berpikir men Melatih kemampuan lo berpikir Melatih kemampuan lo Everyday life gitu ya Everyday life gitu Selalu ya Selalu bertanya kan Selalu mempunyai Questioning Apa ya Selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan Akhirnya membuat lo berpikir gitu Gitu kan Kemudian Kenapa perlu belajar filsafat Karena menurut dia juga Menyenangkan dan menantang Oke menantang sih iya Menyenangkan gue belum dapet sih Tapi kadang-kadang menyenangkan juga Bener loh Karena kan Kita tau ya Lo kan juga Mungkin ikut Misalnya penerbit KPG Yang punya 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 diskusi filsafat Dan kemudian di youtube kan juga Kadang-kadang sih menurut gue menyenangkan Tapi kadang-kadang Menantang sih Tapi susah menjadi menyenangkan Kenapa sih orang ngomongin diskursusnya si ini Gitu misalnya Apa sih gitu kan Tapi Lama-lama setelah ini ya Ya oke lah Mungkin sama lah Gue Kenapa orang perlu belajar matematika gitu Misalnya kan Atau belajar biologi Atau mungkin susah lama-lama kan Mungkin mengasihkan juga Kali gitu Jadi Terus disini tuh juga ada gitu Buku Pokoknya gue bilang ya Kalau lo males gitu Baca semuanya Tuh disini bahkan ada Gimana sih caranya Tips-tips praktis Agar kita dapat belajar filsafat secara efektif Coba Ini buku ini Kenapa menurut gue keren Menurut gue Walaupun buku ini buku lama 2013 ya Cetakan pertama Walaupun terus dicetak Sampai terakhir tuh Maret 2021 Cetakan ke-6 Berarti kan laku gitu ya Itu sampai tips Belajar filsafat Lo boleh beli buku filsafat nih Lo mau belajar filsafat apapun Gitu kan ya Dari yang dasar sampai Tapi kan gak ada Pernah tips praktisnya Gimana belajar filsafat Jadi buku ini perlu sih Kalau menurut gue Sebelum belajar filsafat Jadi kayaknya Mulailah dari posisi Kesadaran tidak tahu Gitu Awalilah belajar filsafat Sebenarnya juga pada saat Belajar apapun sih Dengan kesadaran Bahwa pada hakikatnya Kita tidak tahu Gitu Ketidaktahuan menjadi Permulaan yang sangat berguna Karena sebagai manusia Kita seringkali terjebak Dalam kepampanan Dan kemandekan Jadi Terus Carilah waktu Dan situasi yang terbaik Salah satu Strategi Belajar filsafat Yang dikeluhkan oleh Banyak orang Sebagai tidak muda Adalah Mencari momen Ketika konsentrasi Sedang penuh Dan semangat Sedang mengebu Entah saat Atau pukul berapa Ulang-ulang Ini menarik nih Adalah Mencari momen Ketika konsentrasi Sedang penuh Dan semangat Sedang mengebu Entah saat apa Atau pukul berapa Oke Mengapa kita harus Mencari momen terbaik Karena kita sedang Berhadapan dengan Materi-materi Menantang Dalam kehidupan Yang tidak akan Terpegang Hanya Dengan disentuh Sambil lalu Terus Gimana dong Waktumu yang Paling bersemangat Dan produktif Jadi cari Terus Ambil Segelas kopi Sedikit camilan Dan buku Filsafat Jadi Iya Ditulisnya begini Jadi itu sebenarnya Makanya Buku ini Keren banget Ini sederhana Tapi keren Terus Bagaimana Membaca Secara efektif Mengingat Teks Filsafat Tampak Begitu Susah Dipahami Satu Wajibkan Diri Untuk Membaca Nah Jadi Kalau Pengen Mendalami Filsafat Mau gak Mau Memang Lo sebanyak Membaca Gitu Karena Sebagian Besar Isu Filsafat Memang Terekspresikan Melalui Tulisan Jadi Siapapun Yang menegaskan Niat Belajar Filsafat Harus Mewajibkan Diri Untuk Membaca Nah Dibuat Teman-teman Yang Pengen Mendalami Filsafat Jadi Kalau gak Suka Baca Kayaknya Diasah Dulu Gitu Tapi Gue Rasa Kalau pendengar Kepo buku Rata-kata Pasti Suka Membaca Jadi Hal-hal Sepili Kayak Misalnya Jangan Terburu-buru Dalam Membaca Perhatikan Konteks Pandai Bagian-bagian Tertentu Kenali Gagasan Utamanya Bolehkah Kita Belajar Filsafat Dari Internet Saja Bukankah Sekarang Banyak Materi Yang Tinggal Klik 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 Ya Boleh Boleh Aja Jadinya Beli Buku Ini Buat Jadi Kita Tahu Kenapa Kita Harus Belajar Filsafat Jadi Halaman-halamannya Pun Mungkin Juga Membaca Mungkin Juga Menjawab Keraguan Karena Ada Satu Bab Yang Mengatakan Beriman Sambil Bersilisafat Serius Serius Beriman Sambil Bersilisafat Karena Karena Gini nih Buat Background Banyak Yang Kemudian Menabrakan Filsafat Dengan Agama Betul Orang mungkin Takut Belajar Filsafat Karena Entah Gue jadi Atheis Gitu Atau Ntar Gue kayak Karl Marx Gak Gak percaya Tuhan Gak percaya Tuhan Gitu Yang Gitu Oke Jadi Gini Jadi Gue cari Yang Supaya Enak Jadi Kalau Menurut Dia Menurut Dia Filsafat Itu Kalau yang Gue Sarikan Karena Gue Lebih Percaya Bahwa Filsafat Itu Mau Jadi Orang Atheis Atau Engga Itu Bukan Karena Filsafat Nya Karena Emangnya Udah Gak Percaya Gitu Kan Karena Kalau Filsafat Sebagai Agama Tersendiri Si Kata Dia Memang Tapi Ini Ada Filsafat Sebagai Penopang Agama Kalau Tipe Pertama Yang Melihat Filsafat Sebagai Agama Tersendiri Itu Tipe Pertama Nah Dalam Tipe Hubungan Kedua Filsafat Sebagai Penopang Agama Filsafat Justru Diletakkan Di bawah Agama Gitu Jadi Tergantung Pertama Ada Filsafat Yang Disebagikan Agama Tersendiri Jadi Dia Seakan Bersi Filsafat Bersi Filsafat Gitu Kan Yang Kedua Filsafat Diletakkan Sebagai Penopang Agama Gue Rasa Banyak Orang Yang Menggunakan Filsafat Sebagai Penopang Agama Gitu Kan Dia Ambil Cara Berpikir Tapi At the end Dia Tetap Agama Yang Di Nomor Satukan Ini Cara Berpikir Cuma Untuk Menopang Aja Dan Ada Filsafat Yang Memberi Ruang Bagi Agama Jadi Disini Meskipun Filsafat Mencari Membuktikan Atau Mendukung Segala Misteri Yang Terdapat Dalam Agama Karena Misteri Tersebut Hanya Bisa Disikapi Dengan Pilihan Percaya Atau Tidak Percaya Secanggih Apapun Filsafat Tentang Agama Pasti Masih Bisa Dibantah Dan Memiliki Kelemahan Hal Itu Bisa Dilihat Dari Diskusi Yang Tidak Pernah Selesai Tentang Tuhan Eskatologi Dan Semacamnya Oleh Karena Tidak Percaya Keren 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 Suka tuh Kata-katanya tuh Ya Karena memang Kalau lu Mungkin Lu waktu itu Bilang Waktu kita Gue Beli buku Yang ihwal Sesat Berpikir Dan Sesat Logika Lu bilang Wah keren Fahruddin Faiz Nah Pendapatan Tentang Beliau Gimana Karena Gara-gara Lu ngomong Satu Kalimat Itu Gue Akhirnya Borong Dan Bukunya Keren Keren Emang lu pernah Baca bukunya Fahruddin Faiz Untuk baca Bukunya sih Kayaknya Belum ya Belum-belum Tapi Pertama tuh Lihat dari Wawancara beliau Di Mojokan Di Youtube Terus Yang Yang tadi Mas Toto cerita tuh Kalau misalnya Pengajian Filsafatnya tuh Itu kalau Gak salah Beliau upload juga Di Youtube Jadi aku sering Sering nonton tuh Betul Beliau punya Punya Youtube Juga Memang Nah Dari Kesan itu Wah Aku langsung Mikir Wah Keren banget ya Buku-bukunya Sampai Lengkap banget Dan Memang beliau Apa ya Dengan Anak muda banget Jadi Kita Merasa Direngku Untuk Mengenali Filsafat Betul Betul Jadi buku ini Sebenernya Intisari Dari Ngaji Filsafat Yang Konon Udah dimulai Dari 2013 Dan sampai Kini Masih Berjalan rutin Hingga Kamis Malam Gue gak tau Maksudnya Mungkin Sampai 2000 Sebentar Karena Dia udah Cetakan 6 Gue lihat Mungkin Sampai Sekarang Gitu ya Jadi Dia tuh Buku ini Memang Diterbitkan oleh Para sahabat Saya Yang saya tuh Maksudnya Farudin Faiznya Yang di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta Yang namanya Ngaji Filsafat Lu bayangin Di masjid Tapi ngajinya Ngaji Filsafat Keren banget Dengan Membayangkan bahwa Sahabat lain juga Mengikuti Ngaji Filsafat Ini Baik Maupun On air Dan Off air Yang Akhirnya Memerlukan Buku ini Yang Ya Ini Mungkin Ini sebagai Dasar Kenapa Lu Sebelajar Filsafat Kalau Menurut Gua Yang Kadang-kadang Kita Langsung Terjun Dan Langsung Membicarakan Hal-hal Yang Besar Padahal Kita Suka Lupa Dasar Dasarnya Terus Menulis Sorry Gimana Cara Menulis Teks Filsafat Atau Udah Siap Jadi Filosof Misalnya Kayak Gitu Jadi Dasar Banget Buat Teman-teman Yang Memang Pengen Terjun Di Dunia Filsafat Kalau Keren Banget Baca Buku Ini Jadi Menjawablah Filsafat Dan Adama Misalnya Kayak Gitu Atau Gimana Cara Mengetahui Filsafat Gimana Cara Belajar Filsafat Terus Bahkan Ada Bab Khusus Untuk Sikap Mental Seorang Filosof Betul Contohnya Misalnya Untuk Merealisikan Tugas-tugas Sebagai Seorang Filosof Ada Baiknya Kalau Kita Memperhatikan Beberapa Sikap Mental Yang Memperlukan Yang Memerupakan Prasarat Sebelum Terjun Ke Dunia Filsafat Secara Total Contohnya Misalnya Jangan Mudah Percaya Dan Membunuh Rasa Ingin Tau Sebagai Seorang Calon Filosof Kita Tidak Boleh Mudah Percaya Karena Itu Tadi Kita Harus Lalu Bertanya Dan Jangan Membunuh Rasa Ingin Tau Pokoknya Gitu Gak Bisa Kalau Menurut Gue Benar Sebagai Seorang Filosof Lo Tetap Bertanya Gitu Harus Tetap Berpikir Bukunya Henry Manampiring Gak sih Bukunya Henry Manampiring Yang Yang Mana Filsafat Apa Stoik Teras Filosofi Teras Ya pernah Pernah Terus Terus Kenapa Tapi kan Kenapa Emangnya Gak Gue Tanpa Bermaksud Membandingkan Tapi Gue Pengen Tau Pendapat Kalau Dibandingkan Dengan Membandingkan Itu Kalau Menurut Gue Gini Secara Buken Style Bahasanya Beda Kalau Dia Langsung Bahas Itu Kalau Menurut gue Style Menyenangkan Dan Menurut gue Perlu Banyak Orang Yang Menulis Filsafat Itu Sebagai Sesuatu Yang Tidak Boring Filsafat Tetap Harus Memancing Rasa Ingin Tau Terus Gimana Seperti Seperti Gini Kita Ngomong Sains Bukankah Sekarang Sekarang Banyak Ilmuwan Ilmuwan Yang Ilmuwan Ilmuwan Populer Walaupun Ada Orang Yang Bila Ilmuwan Populer Tapi Menurut gue Perlu Ada Orang Menjembatani Sains Yang Susah Dimengerti Kemudian Ditulis Secara Populer Sehingga Orang Tidak Ketinggalan Lo Pengen Tau Namanya Particle Of God Penelitian Tentang Tabrakan Partikel Yang Orang Mencari Particle Of God Apa sih Sebenarnya Lo kan Gak Mungkin Kalau Seorang Fisikawan Tau Kita Butuh Kan Yang Banyak Orang Akhirnya Tau Menulis Bahkan Untuk Sekelasnya Stephen Hawking Menurut Gue Walaupun Masih Susah Dia Udah Berusaha Untuk Jadi Penulis Penulis Ilmuwan Yang Populer Menurut Gue Nah Filosof Filosof Seperti Ini Menurut Gue Dibutuhkan Yang Bisa 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 Apa namanya Bisa Menerbitkan Tulisan-tulisan Semacam Ini Keren Dengan Bahasa yang sederhana Tapi Bisa dalem Gue juga bersadar Jadi mungkin Untuk bukunya beliau Yang lain Kayak Ival Sesat Berpikir Dan Cacat Logika Mungkin Juga Gue Akan Bahas Berikutnya Dan Lu udah beli Semua bukunya Jadinya ya Iya Iya Bisa Bisa Dishare Enggak Ke Pendengar Kita Belinya Di mana Pendarbit Mana Mungkin Teman-teman Masih Belum Ini Kalau Ini Buku Ini Diterbitkan Oleh MJ Express Bukunya Warna Putih Terus Ada Biasa Ada gambar Orang Terus Di atasnya Ada Pohon Jadi Pohon Filosofat Mungkin Gua sih Belinya Di marketplace Si Steven Tapi Gua rasa Teman-teman Di marketplace Atau di Instagram Kayak gitu Mungkin Ada lah Banyak lah Tinggal ketikin Farudin Faiz Banyak Masih keluar Kalau Gua pun Dari Singapura Di marketplace Yang melayani Sampai import Terbit Yang Sampai import Bisa import Ke Singapura Gua yakin Kalau di Indonesia Lu Buka marketplace Gua rasa Juga banyak Gitu Cuma Hati-hati ya Takutnya nanti Dapet buku Bajakan Lagi Jambakan Jambakan Tapi banyak lah Gua rasa Karena kalau gua Lihat di Sampai marketplace Di Indonesia Gua liat Gua cuman Ngetikin Nama beliau aja Farudin Faiz Sudah keluar buku-bukunya Jadi Konfiksionnya Mas Toto Filsafat Apa nih Konfiksionnya Konfiksion apa nih Susah apa sih Bahasanya Ya Menurut Kesimpulannya Mas Toto Filsafatnya Untuk semua orang Memang Semua orang Harus Kalau menurut gua Karena Karena gini Menletakkan dasar Bepikir tuh Menurut gua penting Kalaupun lu Enggak Berfilsafat Secara yang Gimana Ngomongnya Menurut gua tuh Lu tuh harus punya Landasan logika Dan cara Berpikir yang Benar gitu Jadi lu gak Mudah terombang Ambingkan gitu Apalagi zaman sekarang Bener gak sih Kita kan Dulu edisi pertama Kenapa gua Baca logikal Fallacy gitu kan Supaya kita tuh Dan itu dasar-dasar Logika yang memang Dipelajari dalam Ilmu filsafat kan Jadi lu tau gitu Misalnya Mengajukan pertanyaan Kayak gitu-gitu Menurut gua sih penting Menurut gua sih Setiap orang harus punya Landasan filsafat yang Yang bagus Menurut gua Bener gak sih Gak tau deh Kalau menurut gua sih penting Ya tapi paling gak Gua setuju sama Pendapatnya Toto Yang bilang bahwa Filsafat itu sebenernya Mengajarkan kita Berpikir Gitu Dan mungkin itu lu bisa Hanya masalah waktu Sampai filsafat Menemukan lu Tok Karena gini Karena dari dulu Gua paling sebel Kalo ngomong sama lu Terus tiba-tiba Ntar dulu Definisinya apa dulu nih Gini Kalo itu Mungkin karena kebiasaan gua Di jaman kuliah dulu Kan gua Orang A1 A2 nih Jadi Jadi kan Orang A1 gitu Maksudnya Jaman dulu A1 Jadul banget ya SMA gua Masih ada A1 Jurusan fisika Gak bilang Lu gak bilang Iya kan gua yang bilang Makanya Sebelum lu bilang Gitu kan Matematik Biasanya kan Kalo udah pasti Gitu Kalo ngomong X Itu udah pasti Satu gitu Misalnya itu dua Gitu kan Nah terus gua masuk ke jurusan Ekonomi akutansi Yang tiba-tiba Kita suka berbicara Tentang ekonomi Tentang apa-apa Sosial gitu Kemudian politik Gitu kan Dan kita langsung Langsung ngambil kesimpulan Gitu Nah kebanyakan dulu Kita eh sebentar Ternyata dalam dunia sosial Gitu ya Maksudnya dalam ilmu sosial Sesuatu tuh Definisi tuh Harus didefinisikan Sesuatu harus didefinisikan dulu Biar Diskusinya jelas Gitu Contoh misalnya Kita mendiskusikan tentang Kemiskinan gitu Sebentar yang disebut Miskin tuh apa dulu Gitu Apakah kita mau lihat Dari sisi Ekonomi Artinya pendapatan Misalnya kayak gitu Nah Jadi kebanyakan dulu Makanya gua ketenang ngomong Amal lu berdua Gitu ya Gua katakan sebentar Ini yang mana dulu nih Jangan sampai kita diskusi Bener gak sih Misalnya lu ngomong Misalnya lu ngomong Sundoku Misalnya gitu Anggap aja Orang yang suka ngoleksi buku Eh sebentar Definisi apa dulu nih Yang suka ngoleksi buku nih Semua orang juga ngoleksi buku Gak suka dibaca Oke berapa Bahkan kadang-kadang sampai Bahkan kita tuh menghabiskan waktu Untuk mendividikan sesuatu Sampai akhirnya jelas Dan kita sepakat Sebelum kita Teranah berikutnya Karena kalau Fondasinya itu gak kuat Ya Ya kesimpulan berikutnya Kan jadi salah gitu Ngomongin Sundoku Misalnya gitu kan Orang yang gak Orang suka beli buku Ngoleksi buku Tapi jarang dibaca Sebentar jarang dibaca Apa dulu nih Gitu kan Apakah semua bukunya gak dibaca Cuma dipajang doang Atau Sebenarnya ngumpulin Tapi nanti-nanti dibaca Pada dasarnya disuka baca Cuma bulinya lebih banyak aja Gitu Atau gimana gitu Misalnya kayak gitu Gitu aja sih Keren Ya itu makanya Gue udah ngeliat Lo sebenarnya ada bibit-bibit Menjadi seorang filsuf Karena gue inget Guru Dosen gue dulu Guru besar Di kampus Yang Selalu bilang Makanya Tadi begitu Toto bilang Filsafan itu kan sebenarnya Tentang cara berpikir Gue langsung Langsung connect gitu Karena gue Gue merasa bahwa Dosen gue itu dulu Kalau nanya Sampe bener-bener Kita mentok Baru dia berhenti nanya Jadi dicecer terus Kenapa begini Kenapa begini Kenapa begini Kenapa begini Dan dia selalu menemukan cara Untuk nyecer kita terus Sampai Kita bener-bener Apa ya Sampai ke dasarnya Ke akar Baru dia bilang Nah lu udah nemuin Jawabannya Itu 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 menarik Dan itu Dia salah satu orang Yang mendorong gue Untuk tertarik Belajar Filsafat Tapi Karena gue gak mau Gak ada waktu Untuk secara formal Akhirnya gue Kuliah dengar Waktu itu di Akademi Filsafat Dan temen gue Mungkin bilang Lu ngapain sih Buang-buang duit Gak ada ijasanya Lalu gue bilang Kuliah dengar kan Ijasanya di otak gue Ntar Kenapa kita harus Belajar sesuatu Untuk hanya Sebuah ijasa Gitu kan ya Gitu Lu masih nyimpan Gak ngomong-ngomong Ijasa Lu Ijasa Udah makan rayap Udah makan rayap Anyway Thank you banget Buat yang Udah dengerin Temen-temen Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan Kita itu Terbuka banget loh Kalau misalnya Ada yang gak setuju Sama omongannya Toto Steven Atau Rane Bantah kami Kirim email Ke kami Kalau memang Ada waktu Dan bisa janjian Kami juga akan Ajak Temen-temen Ngobrol juga Disini Gitu loh Karena kita Bukan penguasa Kebenaran Hai Karena penguasa Buku Hanyalah Steven Yang sampai Apal ISBN Segala macem Sampai apal ISBN Anyway Thank you banget Untuk episode Berikutnya Gue akan Berbagi buku Sama temen-temen Tertarik Ini Bukunya Lebih kepada Buku Anak Apa yang Buku Anak Kita tunggu Di episode Berikutnya Untuk saat ini Gue Rane Hafid Dan Saya Herto Teko Nyaut aja Gue ya Stifatnya Belum Ayo Ulang lagi Iya Ulang-ulang Untuk saat ini Gue Rane Hafid Untuk saat ini Gue Rane Hafid Dan Saya Herto Teko Steven Steven Ada-ada A aja Terima kasih Kita ketemu Di episode Berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih